Duh, Dek, Teh Maudi kemana ya? Kok belum pulang jam segini? Iya, Teh. Biasanya Teh Maudi jam segini udah pulang. Atau lagi di jalan? Coba telepon, Teh. Dari tadi udah coba Teh Rina telepon, Dek. Tapi HP-nya nggak aktif. Teh Rina takut. Teh Maudi kenapa-napa, Dek. Semoga aja. Teh Maudi cepat pulang, Teh. Iya, Dek. Gimana, Teh? Udah ada kabar dari Teh Maudi? Belum ada deh, HP-nya masih belum aktif. Maudi pulang. Kamu kemana aja sih, mau dari tadi Teh Rina teleponin tapi nggak aktif? Teh Rina khawatir kamu kenapa-napa? Maaf, Teh. HP Maudi lobe. Terus kamu kok tumben pulangnya telat? Iya, Teh. Teh Rina dari tadi khawatir banget. Karena Teh Maudi belum pulang-pulang juga. Soalnya kan ini udah malam. Iya, Teh Maudi minta maaf. Udah bikin kalian khawatir. Maudi janji, Maudi nggak akan pulang malam lagi. Dan nggak akan telat lagi. Dan Maudi janji akan selalu ngabarin Teh Rina. Terus barusan kamu pulang sama siapa? Oh, itu tadi diantar temen, Teh. Yaudah, Maudi bersih-bersih dulu ya. Loh, Teh? Teh Maudi belum ke sini? Belum, Deh. Yaudah, Teh. Dede panggil dulu. Iya, seru banget. Tempatnya juga bagus. Aku baru pertama kali loh. Iya, iya. Nanti kita ke sana lagi. Teh, dipanggil Terina buat makan malam. Iya, bentar, Deh. Eh, udah dulu ya. Nanti aku telpon lagi. Aku mau makan malam dulu. Iya. Makan dulu, Maud. Kamu jangan telat makan. Nanti kamu sakit. Terina udah masakin makanan kesukaan kamu. Wah, iya, Teh. Deh, Maud kita jalan-jalan ke taman yuk. Boleh, Teh. Dede mau beli jajanan. Eh, Maudi gak ikut, Teh. Loh, kok tumben? Biasanya paling semangat kalau diajak jajan. Maudi lagi ngurangin jajan, Teh. Takut sakit perut, apalagi jajan sembarangan. Lagian, Maudi mau diajak jalan sama temen. Oh, yaudah deh kalau gitu. Berarti kita pergi berdua aja, Deh. Kamu benar gak mau nitip, Maud. Enggak, Teh. Makasih. Yaudah, Deh. Ikan tiba-tiba dulu yuk. Iya, Teh. Deh, kok tumben ya? Teh Maudi gak mau ikut kita jajan? Kayaknya lagi gak mau aja, Teh. Iya, iya. Yaudah, kita jajan yuk. Yuk. Dede mau jajan apa? Dede mau jajan basuh. Jajanin kemarin aja ya. Kayaknya enak. Boleh, Teh. Eh, Teh. Iya, Deh. Maud? Maud? Kayaknya Teh Maudi gak ada di rumah, Deh. Kok Teh Maudi gak pamit sama kita ya, Deh? Maud, kamu udah pergi ya? Kok gak pamit sama Teh Rina sih? Ya maaf, Teh. Tadi kan Teteh sama Dede pergi ke taman. Jadi Maudi pergi duluan. Kamu perginya kemana? Sama siapa? Pulangnya jam berapa? Maudi mau pergi ke taman, Teh sama temen. Gak akan pulang malam-malam kok. Yaudah, hati-hati ya. Awas, hapenya jangan sampai ilau, Bet. Iya, Teh. Itu siapa, Maud? Ibu kamu kok cerewet sekali? Bukan, Kak. Itu tadi kakak aku. Cerewet ya? Kayak nenek-nenek. Kamu tuh sudah dewasa. Harus punya prinsip dong. Hah? Maudi pulang. Baru pulang, Maud. Maudi antar siapa? Diantar temen, Teh. Mana temennya? Kok gak disuruh masuk dulu? Udah pergi, Teh. Dianya buru-buru. Katanya mampilnya lain kali aja. Apa sih temen kamu itu? Sepertinya dia gak sopan. Gak sopan. Gimana, Teh? Iya, dia gak sopan. Datang dan pergi gak kelihatan batang hidungnya. Mana ngantarinya cuma sampai depan rumah lagi. Terus tadi pengen ngatain Teh Rina cerewet lagi ngatur-natur kamu. Maaf, Teh. Tapi dia memang buru-buru. Katanya mau ngantar mamanya ke rumah temennya. Dan maaf kalau Teh Rina dengan pembicaraan kami di telepon. Dia gak bermaksud seperti itu kok, Teh. Dia orangnya emang cepat-ceplos. Tapi sebenarnya dia baik kok, Teh. Dia itu namanya siapa sih? Kok kamu ngebelain dia banget? Atau jangan-jangan kamu ada hubungan spesial sama dia? Enggak kok, Teh. Maudi sama dia cuma temenan. Dia orangnya baik loh, Teh. Buktinya dia beliin martabaknya juga buat Teh Rina. Sekaligus sebagai ucapan maaf. Teteh, jangan marah lagi ya. Maudi kan udah minta maaf. Harusnya bukan kami minta maaf. Yaudah, sekarang kamu mandi dulu. Abis itu makan malam. Iya, Teh. Tapi Maudi gak makan malam. Abis mandi mau langsung istirahat. Yaudah, terserah kamu aja. Oh iya, Teh. Katanya ada film horor terbaru di bioskop. Wah, iya, Deh. Yaudah, kalau gitu besok kita nonton ya. Udah lama kita gak nonton bioskop. Ayo, Teh. Teh Maudi ikut juga kan? Hmm? Eh, apa, Deh? Ih, Teh Maudi gak dengerin kita ngobrol ya. Tadi Teh Rina ngajakin kita nonton film horor terbaru di bioskop besok. Jadi Teh Maudi ikut kan? Hmm, gitu ya. Hmm, liat besok deh. Teh Rina perhatiin. Akhir-akhir ini kamu lebih sering liat HP, Demod. Bahkan saat kita ngumpul kayak gini aja, kamu malah asik sendiri. Ayo, Teh. Ayo, Deh. Temodi jadi ikut kan, Teh? Kayaknya jadi sih, Deh. Soalnya tadi lagi dandan. Temodi kok tumben? Dandannya kayak gitu. Kita kan mau ke bioskop, Teh. Bukan ke kondangan. Iya, Maud. Kita kan cuma mau nonton bioskop. Kok dandannya heboh gitu? Emangnya kenapa, Teh? Lagian Maudi gak akan ikut ke bioskop kok. Terus, Teh Maudi mau kemana? Mau ke kondangan pernikahan sepupunya temen Maudi, Deh. Tapi kok tumben makeupnya kayak gitu? Terus model kerudungnya beda lagi. Emang kenapa, Teh? Gak cocoknya di Maudi? Ya, biasanya kan dandaran kamu lebih simpel. Jadi, Teh Rina aneh aja liat dandaran kamu kayak gini. Ah, Teh Rina aja yang kurang gaul. Dandaran gini kan lagi viral. Yaudah, terserah kamu sih, Maud. Kalau kamu nyaman ya gak apa-apa. Tapi lebih baik jadi dari sendiri, Maud. Deh, berangkat yuk mumpung masih pagi. Ayo, Teh. Deh, Dede ngerasa gak sih akhir-akhir ini temo Maudi makin aneh? Iya, Teh. Temo Maudi akhir-akhir ini agak aneh. Menjadi lebih suka dengan dunianya yang baru. Dan gak mau diajak keluar bareng kita lagi. Teh Maudi pasti punya rencananya sendiri. Kalau kita lagi ngobrol di ruang tamu pun, malah sibuk sama handphonenya. Dan gak pernah dengerin kita. Iya, Deh. Belakangan ini, Teh Rina perhatikan Teh Maudi itu jarang banget makan malam. Apa dia lagi kurang nafsu makan atau gimana ya? Kalau alasannya dia mau diet karena disuruh seseorang, wah itu sih udah gak benar. Iya, benar, Teh. Teh Rina curiga. Kayaknya Teh Maudi lagi suka sama seseorang. Dia kan belakangan ini suka diantar jemput sama seseorang, Deh. Katanya sih temennya. Tapi temennya itu gak pernah mau mampir ke rumah. Pokoknya siapapun itu Teh Rina gak suka sama dia. Teh Rina yakin dia yang bikin Teh Maudi berubah. Kita harus waspada, Teh. Soalnya Teh Maudi kan orangnya gampang lulu. Kalau ada orang yang baik sedikit, pasti bakal lebih baik lagi ke orang itu. Apa kita sebaiknya mata-matain Teh Maudi, Deh? Gimana caranya, Teh? Kita kan gak bisa ngawasin Teh Maudi 24 jam. Iya juga ya. Teh Rina harap Teh Maudi cepet sadar, Deh. Kalau temennya itu ngasih pengaruh buruk ke Teh Maudi, semoga mereka gak berteman lagi. Amin, Teh. Kita udah sampe, Deh. Tuh, itu pintu masuk malnya. Ayo, Teh. Besok aja, Deh. Iya. Eh, lihat tuh. Itu bukannya si Boy, ya? Oh iya, bener. Boy kok lama sih? Bagus, kan? Iya, bagus. Eh, tadi si Boy jalan sama siapa, ya? Iya, gak tau pacar barunya mungkin. Kamu tau gak danananya mirip mantannya yang dulu? Iya, gak cocok sama orangnya. Masih kalah cantik sama Alika. Walaupun mau dibikin mirip segimana juga, gak bakalan tetep kayak Alika. Gue jadi kasihan deh sama secewek itu. Mau aja dimanfaatin sama si Boy. Si Boy kan masih belum mumpuan dari si Alika. Jadi sekarang cari cewek dibuat mirip seperti Alika. Tapi tetep aja gak akan mirip kayak si Alika. apa? Uh-hmm. 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 Itu siapa mau ibu kamu? Kok terawat sekali? Bukan kak, itu tadi kakak aku Cerewet ya, kayak nenek-nenek Kamu tuh sudah dewasa Harus punya prinsip dong Nanti kamu ikut ya Ke undangan pernikahan saudara aku Tapi aku mau kamu pakai baju yang ini Wah Oh iya, aku paling suka sama perempuan yang bisa dandan Biar tidak terlihat pucat atau dekil Kamu bisa kan? Iya deh kak, akan aku usahakan Aku gak mau ketemu kamu lagi Maud, Tahirina abis beli kerudung Tahirina juga sekalian beliin buat Maudi Maudi mau warna apa? Yang mana aja teh? Warna pink, warna kuning Mau gak? Terserah Tahirina aja, bagusnya yang mana Maudi ke kamar dulu ya teh, mau istirahat Terserahat Maudi kenapa ya? Kok makin aneh? Teh, tem Maudi kenapa? Gatau dek, belakangan ini makin aneh Akhir-akhir ini lebih banyak diam Kayaknya tem Maudi lagi gak mau diganggu teh Mungkin aja deh Yaudah kita biarin dia sendiri dulu Teh, beli baso yuk Teh Rina baru aja dari luar deh Pesen lewat online aja teh Yaudah, teh Rina pesenin dulu ya Sekalian sama jusnya teh Boleh deh Baksonya enak banget teh Iya deh, apalagi ini kuahnya seder banget Bilaan terina emang gak pernah salah Iya deh Kuahnya enak banget deh Oke deh, bisa kita beli lagi ya Iya teh, ini enak banget Kok bisa ya cerita ini sama seperti yang aku alami sekarang Keren banget Akhirnya dia memilih cara untuk menemukan kebahagiaannya lagi Ah, aku juga harus menemukan cara agar aku bisa bahagia lagi Aku akan melakukan hal-hal yang aku sukai Oke Maudi, mulai sekarang kamu harus bahagia kembali Aduh, ada makanan gak ya? Terina sama dede kemana? Kok sepi Maud, teh Rina dan dede pergi dulu sebentar ya Tadi dede minta diantarin ke toko buku Itu ada bahasa buat kamu Tinggal kamu angetin lagi nanti Sengaja, teh Rina pesankan juga buat kamu Takutnya kamu lapar Teh Rina gak mau ganggu kamu di kamar Karena mungkin kamu juga lagi ingin sendiri Maud, terkadang kita memang mengalami hari-hari yang kurang baik Tapi percayalah Semuanya akan hilang Setelah kamu menemukan kebahagiaan Dari semangkuk baso pedas level 3 ini Hmm, teh Rina Wah, kayaknya enak nih Teh, semoga segelas jus angkukat ini bisa mengurangi pedasnya dari kuah baso Dan rasa manisnya bisa membuat Maudi tersenyum lagi Hmm, dede Ayo, teh Eh, Maud Teh, dek, bawa apa? Dede beli buku Terina beli donat, Maud Wah Kamu pasti gak mau kan? Kamu kan lagi diet Gak diet lagi, teh Maudi mau makan apa aja sekarang? Baso sama jus juga udah mau dihabisin Gimana? Enak gak, teh? Enak, dek? Maksudnya, dek, enak gak selama ini kamu menjadi orang lain? Kami tahu kok, kalau kemarin-kemarin kamu lagi suka sama seseorang Sampai-sampai kamu berusaha menjadi orang lain Tapi, syukur deh sekarang kamu sudah sadar sebelum terlambat Dek, teh Ikutan sedih Begitupun sebaliknya Teh Maudi gak usah khawatir Karena kita akan tetap disini bersama-sama Iya, bener kata dede Maud Udah lah, kamu gak usah ceritain sedih-sedih Mendingan sekarang kita makan yang enak Biar kita happy terus Iya, teh Ayo kita makan donatnya Ayo Ayo, teh Ayo, Maud Ayo, teh Tadi gak senang enak banget Tidak rasa nih, penuh seger banget Kira-kira Nyus-nyus enak banget Anis, kan? Anis, kan? Anis 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 Maud Maud ada paket buat kamu Paket apa, teh? Maudi ngepesen apa-apa kok Tapi, itu paketnya beneran buat kamu Masa sih, teh? Tapi, perasaan Maudi ngepesen itu deh, teh Yaudah, terima aja, Maud Mungkin ada orang baik yang ngasih bunga buat kamu Dari siapa ya? Tapi, kok dia tau sih Maudi lagi suka bunga? Terima kasih Kamu telah merawat tanamanku dengan baik Sekarang, kamu bisa menikmati keindahan bunga ini dengan tersenyum Dan itu yang lebih baik daripada menangis Rehan, Rehan siapa? Perasaan, aku gak punya temen yang namanya Rehan Berarti, pengirim bunga dan tanaman hias ini adalah orang yang sama Teh, teh Kenapa Maud? Kita ke taman sambil beli jajanan yuk Ayo Maud, sekalian kita ajakin dede Dede denger kok, teh Ih, dede denger aja Dede, kita ke taman nih sambil beli jajanan Ayo, teh Temodi juga ikutkan Ikut dong, kan temodi yang ngajak Maha, temodi yang traktir Asik Akhirnya kita bisa jajan bertiga lagi Iya, ayo deh Dede, mau jajan apa, deh? Dede mau beli es krim Mau beli basungan Udah lama ya, deh, kita gak jajan bareng Iya, teh Kapan lagi ya, kan? Iya, ya, deh Kenapa Maud? Aduh, teh, dompet Maudi gak ada Perasaan udah mau dimasukin ke saku, deh Terus gimana dong, teh? Kita gak jadi jajan Yaudah, deh, mau dipulang dulu Yaudah, kita pulang aja Jangan, jangan Terina sama dede tunggu dulu aja di sini Maudi ngambil dulu uang, ya? Yaudah, nunggu sana, deh Ayo, teh Loh, dompet aku kok bisa ada di kamu? Tadi aku lewat depan rumah kamu Terus liat dompet kamu jatuh Aku panggil kamu Tapi kamunya gak denger Oh, gitu Makasih, ya Iya, sama-sama Hah, deh Tema Maudi sama siapa? Gak tau, teh Samperin, yuk Yuk Maud, gimana? Udah ketemu? Udah, teh A-A ini yang nemuin Tadi katanya mengir-mengir Maudi Tapi Maudinya gak denger Oh, makasih, ya Sama-sama, teh Mari saya mau pulang dulu Nama A-A siapa? Nama saya Ray Rayhan Hah? Rayhan Jangan-jangan Dia yang menyirim bunga selama ini Cie, cie Ternyata Rayhan baik, ya? Iya, cuma Rayhan yang baik Iya, iya, deh Rayhan baik banget Cie, maladi cie Jangan lupa like, ya Sama